Relawan Nahdili Yin United di Kabupaten Kediri menggelar makan gratis selama satu bulan penuh sebagai bentuk dukungan terhadap Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Sementara Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto menemui Susilo Bambang Yudhoyono di Kota Madiun. Kegiatan makan gratis pendukung Cawapres Mahfud MD ini dilaksanakan di rumah makan rawon bidadari di Kabupaten Kediri selama sebulan ke depan mulai hari Senin kemarin. Menurut pemilik rumah makan, pendukung parpol atau capres-cawapres yang lain juga diizinkan makan di tempat ini. Usai makan dan minum, para pengunjung hanya diwajibkan mencuci peralatan makannya sendiri. Warga menyebut baik makan gratis ini apalagi di tengah meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok di pasaran. Kalau mampu sih, kalau memang orangnya baik, memang berjuang dari masa mudanya, saya sudah kena sebagai aktivis, juga bingungnya di ketiga mahasiswa, mungkin pernah berjaga-jaga, memang terbukti. Sementara capres nomor urut dua, Prabowo Subianto bersama elit Partai Gerindra, datang ke Kota Madiun pada Senin sore untuk menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sambutannya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, Prabowo merupakan sosok patriot yang memiliki kecakapan dalam berpolitik dan berdemokrasi untuk negara Indonesia. Sekarang sudah mencerahkan bahwa sebaiknya koalisi ini menjadi koalisi permanen, koalisi untuk jangka panjang, koalisi untuk jangka panjang, karena Indonesia butuh suatu koalisi yang kuat, yang mempunyai visi yang sama, idealisinya yang sama, cita-cita yang sama. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat menyatakan, Demokrat mendukung penuh Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024. Karena itu, Partai Demokrat telah menginstruksikan kepada seluruh kader dan relawan untuk solid mendukung Prabowo Gibran. Tim Liputan Jaya, jaya, jaya